Pemirsa Pemprov Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk mewoperasikan bus pengumpan bagi penonton yang datang dari luar daerah saat gelaran World Superbike Championship 2022 Mandalika. Sebanyak 32 unit bus dengan kapasitas 16 hingga 45 orang akan disiagakan untuk mengantar penumpang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil langkah untuk kembali menghadirkan shuttle bus ataupun bus pengumpan gratis yang siap mengantarkan penumpang pemegang tiket penonton ajang balap dunia World Superbike Championship 2022 di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November mendatang. Sebanyak 32 unit bus berkapasitas 16 hingga 45 orang akan disiagakan di 3 koridor utama yaitu ex-bandara Selaparang untuk penonton dari kawasan Kota Mataram, Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, dan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tenggah. Komandan lapangan untuk World Superbike Championship 2022 Jamaluddin Maladi pada Kamis 3 November mengatakan bahwa layanan angkutan yang tidak dipungut bayaran ini dihususkan bagi penonton yang datang dari luar daerah. Hanya dengan menunjukkan bukti pembelian tiket, bus pengumpan akan mengantarkan langsung ke pintu masuk sirkuit Mandalika sesuai posisi tribun yang ditujuh. Ada satel memang, satel bis untuk masyarakat NTB yang tidak memiliki motor, ya kan? Tidak memiliki motor, tidak memiliki mobil, itu bisa naik satel bis gratis di X Bandara Lama untuk koridor Mataram. Nah, untuk koridor lembar, terus apaan lagi limas, itu disiapkan lagi di sana. Nah, untuk masyarakat kita yang nonton dari luar NTB atau dari Bali atau dari Jawa, itu disiapkan juga di sana. Di mana di lembar? Ada di lembar, termasuk di Bizam. Di Bizam juga disiapkan. Sebelumnya Pemprov, Nusa Tenggara Barat membuat kebijakan untuk tidak menyediakan bus gratis selama World Superbike Championship berlangsung 3 hari di sirkuit Mandalika. Selain untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai tuan rumah penyelenggaraan balap motor dunia, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan antusias sebab penonton World Superbike Championship. Sebagaimana target yang diharapkan dapat mencapai 45 ribu orang per hari?